Madura United sukses mencuri 3 poin saat berkunjung ke markas PSM Akasar pada lanjutan Liga 1 di Staden Glorabej Habibi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Minggu 8 Oktober 2023. Tim berjuluk Sapi Kerap ini berhasil mengalahkan Tuan Rumah dengan skor 2-0 dari gol Malik Risaldi pada menit ke-6 dan Lulinya pada menit ke-54. Asisten pelatih Madura United Rahmat Basuki mengatakan kemenangan ini hasil dari kerja keras para pemainnya dan telah mengantisipasi gaya bermain dari PSM Akasar. Terakhir adalah kami berhasil mengantisipasi cara pemain PSM yang kami sudah beriksa dari awal bahwa mereka akan memainkan dengan cara yang sangat efektif. Dengan tidak terlalu lama memainkan bola dari bawah, mereka lebih memilih untuk lebih ke daerah pasif. Jadi mungkin keberhasilan kami adalah dari analisa video selama pertandingan PSM Akasar. Kemenangan atas PSM Akasar membuat Madura menempel ketat Borneo FC di puncak kelasemen yang hanya terpaut 1 poin, sedangkan PSM tertahan di posisi ke-14 dengan mengumpulkan 18 poin. Terima kasih telah menonton!